Pesona Pantai Indah Koto Petai Pantai Indah Koto Petai menjadi tempat rekreasi favorit keluarga. Masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Kerinci, tentu sudah tak asing lagi dengan pantai ini. Meskipun berada di tepi sebuah danau, uniknya pantai ini memiliki pasir putih sehingga amat mirip dengan mayoritas pantai yang berbatasan langsung dengan laut. Di Pantai Indah Koto Petai terdapat beberapa wahana wisata air yang bisa dinikmati, wisatawan bisa mengelilingi Danau Kerinci dengan menaiki sampan yang disewakan pengelola, tak hanya itu, ada juga speedboat dan juga kapal pompong yang bisa mengangkut lebih dari 100 wisatawan dalam sekali perjalanan. Di tepian pantai, akan ditemukan banyak perahu-perahu milik nelayan yang bersandar. Terkadang, aktivitas nelayan yang mencari ikan di danau pun sangat menarik untuk disaksikan. Di sekitar pantai juga terdapat keramba-keramba milik nelayan yang bisa dikunjungi. Di sini wisatawan bisa memberi makan kepada ikan-ikan yang tak pernah merasa kenyang. Pengunjung bisa dengan leluasa bermain air, berenang dan mandi pada Pantai Indah Koto Petai. Wisatawan juga akan dibuat betah berlama-lama karena air di pantai ini sangat jernih dan bersih. Di depan mata akan terbentang luas keindahan Danau Kerinci, yang semakin memanjakan mata. Walau pantai tak begitu luas, tetapi hamparan pasir putih ini sudah mampu menarik hati wisatawan. Ombaknya pun tak begitu besar, sehingga sangat aman bagi pengunjung yang membawa anak-anak berekreasi. Jika kamu hobi pergi ke pantai, kamu bisa menjadikan Pantai Indah Koto Petai sebagai destinasi berlibur di akhir pekan. Pantai unik yang berada di tepi danau ini menawarkan hamparan pasir putih berwarna putih ke abu-abuan yang sangat eksotis. Kondisi pantai pun landai dengan ombak yang tak begitu besar, akan membuat kamu nyaman bersantai di pinggir pantai. Pada Pantai Indah Koto Petai ini juga memiliki jembatan dengan panjang kurang lebih 100 meter. Jembatan ini menjorok ke danau, dan banyak wisatawan yang menggunakan jembatan ini untuk menikmati keindahan Danau Kerinci lebih dekat dari jembatan. Pemandangan pun akan terasa lebih indah dengan sejuknya angin sepoi-sepoi yang tiada henti berhembus. Apabila masih belum puas, kamu pun bisa menikmati keindahan pantai dengan menaiki sampan, speedboat atau kapal pompong. Indahnya Danau Kerinci bisa kamu pandang lebih dekat dengan berkeliling menaiki kapal pompong atau speedboat. Panorama gunung dan deretan perbukitan hijau, menjadi fenomena tersendiri yang terlihat sangat menawan. Tak jarang, ditemukan pula pemuda-pemudi yang asyik bergaya di depan kamera dengan memanfaatkan keindahan tempat ini. Kamu pun bisa berfoto selfie, jembatan menjadi spot terbaik untuk berfoto. Manfaatkanlah objek-objek yang ada, serta pemandangan alam sekitar agar hasil fotomu lebih bagus dan berkesan. Berkunjung ke pantai indah Koto Petai, nampaknya kurang sempurna jika kamu tak mengabadikan momen ini. Tempat ini pun sering dituju para penghobi fotografi, karena menawarkan panorama yang memikat, deretan bukit dan gunung yang menjadi latar belakang Danau Kerinci, menjadi bidikan utama para fotografer. Apabila masih belum puas, kamu pun bisa menikmati keindahan pantai dengan menaiki sampan, speedboat atau kapal pompong. Indahnya Danau Kerinci bisa kamu pandang lebih dekat dengan berkeliling menaiki kapal pompong atau speedboat, panorama gunung dan deretan perbukitan hijau, menjadi fenomena tersendiri yang terlihat sangat menawan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya, dukung channel ini dengan klik tombol like, comment and subscribe, supaya kami dapat membagikan video yang lebih menarik lagi.